Lihat bocil ini guys, ia menyuruh adiknya mengambil boneka miliknya ini dan menjatuhkan ke kolam renang Dengan jahatnya, bocil ini malah menggoyang-goyangkan papan itu Membuat adiknya terjatuh dan membiarkan adiknya tenggelam Kemudian, bocil ini mendatangi ibunya Ia berkata bahwa keluarga yang mengadopsinya ini tidak menyayanginya lagi Lantas ibunya mengatakan yang sejujurnya, ia menyayangi seperti anak kandung mereka sendiri Lantas, ia mengambil hydra lalu memasukkannya ke dalam bak mandi Dan ibu angkatnya pun berhasil dihabisi Saat si bocil lagi bermain klereng, ayah angkatnya itu pulang Menanyakan keberadaan adiknya Lalu si bocil menunjukkan adiknya yang telah mengapung Ayahnya yang ingin menolong pun terpleset oleh klereng yang sengaja diletak si bocil Lantas si bocil pun menghabisi ayah angkatnya dengan tokot baseball Tak lama, polisi pun datang dan membawa anak ini untuk diperiksa kejiwaannya Jangan mau dibilang anak durhaka yang sayang ayah dan ibunya Tunjukkan dengan klik tombol subscribe ya guys